Allahumma salli ala muhammad wa ahli muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati keberkahan bulan Syakban Mudah-mudahan Bapak Ibu, para pemirsa semua dan seluruh keluarga Beroleh keberkahan dan kedekatan pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa sallam Di bulan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa sallam ini Beroleh taufik, beroleh puasanya, sodakohnya, istighfarnya Dan ma'rifatul nubuah, ma'rifatul imamah, dan ma'rifatullah Dan insya Allah akan menyambut, memasuki bulan suci Ramadan yang mulia Bulan Allah yang mulia Kita akan mulai majlis malam Jumat kita ini Saya akan bacakan sebuah riwayat Dari Ikho Kul Haqq, jilid 11, salaman 431 Yang bisa dibaca juga dalam Encyklopedia Mizanulikmah, jilid 1, halaman 436 Diwetkan Imam Ali Zainal Abidin salamu alaihi wa sallamu 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 alaihi wa sall mengisarakan pada telinganya yang sebelah kanan dan ia meminta maaf kepadaku di telinga yang lain dalam kurung sebelah kiri tutup kurung miscaya aku akan menerima hal itu darinya sebab Amirul Muminin dalam kurung Ali bin Abi Talib tutup kurung alaihissanam jadi kalau disini saya bacakan bahasa Arabnya wazalika anna amirul mu'minin Ali yabna Abi Talib hadasani annahu samia jaddi Rasulullah yakun sebab Amirul Muminin Ali bin Abi Talib alaihissanam telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya kakekku Rasulullah sallallahu alaihissanam beliau bersabda jadi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihissanam melewati Imam Hussein melewati Imam Ali Zainal Abidin asajat apa sabda Rasulullah sallallahu alaihissanam itu beliau bersabda beliau sallallahu alaihissanam bersabda la'yaridul khawdol la'yaridul khawdol la'yaridul khawdol la'yaridul khawdol man'lam yakbalil uzzro min muhikkin au muqtilim saya akan hatikan tidak akan berjumpa denganku di Alhaut orang yang tidak menerima permintaan maaf dari muhikin orang jujur saya membacakan artinya ini sesuai pengertian di terjemahan Encyclopedia Nisanul Hikmah silahkan bila ada yang menerjemahkan dengan pemaknaan yang lain, tapi kira-kira artinya seperti itu subhanallah, walhamdulillah wala'ilaha in'alun wa'ala'ukar awamu'salli'ala muhammad wa'alimu'ala biwayat ini sungguh luar biasa sekali yang menunjukkan sebuah karakteristik yang disebut helem atau halim, kima musim salam wa'ala'ala ini adalah halim luar biasa pemaaf yang sangat luar biasa toleran yang luar biasa sebagaimana kita ketahui beliau dengan sangat papang dada memaafkan dengan muda al-hur salam wa'ala'ala'i pimpinan komandan pasukan jasid yang mengiring Imam Hussein salam wa'ala'ala'i berkata pula orang-orang yang mengikuti jika al-hur maaf yang tidak bisa kita bayangkan saya ingin membacakan sebuah riwayat terkait dengan ini karena ini nanti kita masih akan terkait dengan hadis yang akan kita bayangkan dari yang kita bacakan dari Imam Jafar Rasulidik salam wa'ala'ala'i baik musim halim ya jadi kedekatan dengan Imam Hussein salam wa'ala'ala'i ini akan bisa dicapai kalau kita juga mengikuti akhlak-akhlak beliau dikatakan dengan Nabi salam wa'ala'ala'ala'ala'a dan keluarganya hanya bisa dicapai kalau kita mengikuti akhlak-akhlak Nabi dan keluarganya salam wa'ala'ala'i walaupun memang kadang terasa sangat berat sekali ini dilihatkan dalam Biharul Anwar 4.3 alamat 70 hadis 61 yang bisa juga dibaca di Encyklopedia Misanul Hikmah al-Hilm kalau yang terjemahan bahasa Indonesia ini Jilid 2, hadis ke-1740 Rasulullah SAW bersabda hampir saja orang yang khalin orang yang toleran, orang yang sabar orang yang tidak marah ketika disakiti itu menjadi seorang nabi jadi halim ini karakteristik para nabi pemaaf itu karakteristik para nabi tapi di sisi lain disini kalau yang kita bacakan dari Ipokul Hak ini berat ya, tidak akan berjumpa dengan kanjeng nabi SAW di Al-Hawad kalau orang tidak pemaaf baik dari orang jujur maupun tentu semua demikian berat ya, saya sendiri merasa diri saya sangat kurang pemaaf mudah-mudahan Allah mengampuni saya mengampuni kita semua dan memberikan taufik dengan tadikan bulan sya'atan ini malam jumat bulan sya'atan ini sifat pemaaf bagaimana Imam Husin salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjutkan kita lakukan semua untuk membacakan artis pada uman Al-Basri ya kita sampai pada bagian ini pada khultu masjid al-rasul sallallahu alaihi wa'alihi maka aku masuk ke masjid rasul masjid nabi sallallahu alaihi wa'alihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam tu alaihi dan mengucapkan salam pada kanjeng nabi sallallahu alaihi wa'alihi wa'alihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika itu nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tiada dia adalah salah satu contoh kalau kita sedang gundah dan sedih sampaikanlah salam pada kanjeng nabi sallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pengasih kalau kita di madinah kita datang ke masjid nabi kalau kita tidak di madinah kita sampaikan salam dari jawa sumaro ja'atu minal rodi ilar raudoh pada esok harinya saya kembali ke raudoh wassalallahu fiha rog ataini dan saya sholat di dalam raudoh itu dua rog atas wa'kultu dan aku katakan dan aku berkata as'aluka ya Allah ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah ya Allah antak tifa alaya engkau berkenan ya saya lengkapi supaya lebih mudah mengartikan antak tifa alaya kolba ja'fari agar engkau berkenan menjadikan hati ja'far ini mengasihani ku batar zuqoni min ilmihi dan minkau kejegikan padaku dari ilmu ma'ah tadi bihi ilah sirotikal mustafin yang dapat kujadikan berdoman dalam menuju kejalanmu yang lurus jadi ini adalah sebuah contoh bagaimana kalau kita dalam posisi sebagai al-unwan al-pasri kita sekarang semua ini kira-kira posisi seperti itu kita ingin sekali mendapatkan ilmu dari ahlul baik alayhi musa saya terutama merasa semakin kesini semakin tidak mampu mendapatkan apapun maka mungkin baik bagi kita untuk sering-sering meniru amalan unwan al-pasri ini asaluka ya Allah ya Allah angka'ifa alaya kolba ja'far hati imam ja'far ini agar beliau memberikan ilmunya kepada kita mendoakan kita agar kita peroleh taufik Allah bisa mengamalkan ujaran-ujaran dan ajaran-ajaran beliau untuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah melalui pahtera nubuah pahtera risalah dan pahtera imam ala nabi wali salam ala nabi wali jadi ini adalah contoh adabul muridin adabul talibin yang luar biasa yang perlu kita tinggir assalamualaikum ya unwan al-pasri rahimallah walidaikum wa rahimallah alaikum Allah Allah wa rahimallah wa rahimallah wa rahimallah karena hatiku sudah meneguk cinta jakpan cinta kepada imam jakpan rasul tik salam saya tidak keluar rumah kecuali untuk melaksanakan sholat fardu berjawa khatailah sopri hingga saya tak mampu bersabar lagi alam madoko sopri ketika dadaku sudah terasa sempit tanak altu watarot daidu wakosotu jakfaron maka saya memakai sandal dan mengenakan jubah lalu perangkat menemui imam jakpar asotik salam wakana baktama solaitul asr setelah solat asr falam ma hadortu babadarihi ketika saya tiba di depan pintu rumahnya kistak zantu alaih saya meminta izin untuk menemuinya lalu keluarlah seorang pembantunya dan bertanya apa hajatmu fakultu aslamu al-sharif saya jawab saya ingin menyampaikan salam kepada asyarif yang mulia maksudnya ini dari imam jakar asotik salam maka kodim itu berkata wakau imun fi musyollah dia sedang mendirikan solat wakau imun fi musyollah ini kalau dalam jadik langsung beliau berdiri di musyollah di musyollah musyollah atau dimaknakan secara lebih mudah beliau sedang mendirikan solat maka saya duduk di depan pintu depan pintunya tak lama kemudian silahkan masuk atas keberkahan dari Allah ini juga sebuah pelajaran adab silahkan masuk bagus kalau ditambah dengan ucapan kodam memang jabal ucapan yang baik ala barokat nabi yillah ala barokat atas keberkahan dari Allah pada koltu wassalam tu alaih maka saya masuk dan memberi salam kepada beliau farod das salam beliau menjawab salam wakol dan berkata ijlis silahkan masuk semoga Allah mengampuni kemudian sementara itu beliau menunduk lama kemudian mengangkat kepalanya dan berkata abuman abu siapa bakultu maka aku berkata abu abdillah abu abdillah jadi kunyahnya unwan al-fasil ini abu abdillah kolah sabbat Allah hukun beliau berkata semoga Allah meneguhkan nama panggilanmu bahwa 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 fakoka ya abu abdillah dan menganugerahimu taufik wahai abu abdillah apa masalahmu fakultu fakultu finafsi laulam yakun li min ziarotihi wat taslim waruhada doa lakan kathirot pada titik ini maka aku berkata kepada diriku sendiri atau aku berkata dalam hati jika aku tidak memperoleh apapun dari mengunjunginya dan menyampaikan salam padanya selain doa ini sungguh ini benar-benar hal yang luar biasa hal yang banyak jadi unwan al-basri ini sangat bersyukur saking takutnya saking cintanya pada imam jahil asli kalau saya dapat ini saja sudah lebih dari cukup jadi para pemirsa ini adalah kembali ini adalah contoh adab-adab yang sangat utama dari para pencari yang mesti kita perhatikan di bulan syaban dan bulan suci romadon ini adab-adab para pencari ini hati yang selalu menunduk pada para wali Allah para kekasih Allah sedikit pun tidak menyombongkan diri dan memperbanyak bersyukur kepada Allah juga berterima kasih kepada jalannya ni'mat itu salah satunya kepada Nabi salallahu alaihi wasallam dan keluarganya salam alaihi pada orang tua dan pada jalannya ni'mat dari Allah karena nanti seperti yang akan kita lihat unwan al-basri akan memperoleh nasihat yang luar biasa yang bisa menjadi pegangan buat kita sampai saat ini bahkan mungkin sampai akhir sana bagaimana cara untuk marifatun nas melalui pribadi seorang saikon kabiron seorang tua yang sangat tulus sangat mencintai dan sangat bersyukur seperti unwan al-basri buddha saluhusirahu kemudian imam jafar as-sotik salam mengangkat kepalanya sumakol kemudian berkata ma mas'alat apa mas'alahmu maka aku berkata sa'al tulloh ay yaktipa kolbaka alaya bayar zukoni min ilmik aku sudah mohon kepada Allah agar berkenan untuk menjadikanmu berbelas kasihan kepada aku dan memberikan ilmu kepada aku saya berharap dan saya berharap agar Allah mengijabah doaku agar yang mulia as-sarif mau memenuhi permintaanku ini jawaban yang sungguh sangat indah ya kita bisa membayangkan pemikian lembut perkataan unwan al-pasri ini pemikian tua keadaannya ya dihadapan jujurkan kita semua abu-abdillah salah mulai suatu keadaan yang sungguh luar biasa yang menjadi jalan sampainya sebuah riwayat yang luar biasa kepada kita nah kemudian mulailah Imam Jafar Aswadik salam mula alaih dengan nasihatnya fakola beliau salam mula alaih bersabda ya sesungguhnya ilmu ilmu itu benar-benar adalah cahaya yang diletakkan di dalam hati siapa saja yang dikendaki Allah tabar tabarokah wa ta'ala untuk diberi hidayah jadi ilmu itu top down cahaya dari atas ya hakikat ilmu sebetulnya itu adalah cahaya dari atas fa'in arodatul fa'in arobtal ilma maaf ya harus anda kesalahan saya ulang lagi fa'in arobtal ilma maka jika engkau mengendaki ilmu fatlub awalan maka carilah awalnya binafsika dalam dirimu hakikat obudiyah hakikat obudiyah watlubil ilma dan carilah ilmu di isti'malihi dengan menggunakannya dan mohonlah kepada Allah agar dia memberikan pemahaman pemahaman kepadamu maka Allah akan memberimu pemahaman maka Allah akan memahamkanmu ya jadi maka mintalah Allah memberikanku wastafhimillaha yufhimka dan Allah akan maka mintalah Allah mintalah kepada Allah untuk memberimu pemahaman dan Allah akan memberimu pemahaman para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam barokatul Muhammadiyah kita akan lanjutkan pada perdemuan berikutnya wassalallahu ala muhammadin wa alim wa alim wa alim marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majlis bagi nabi besar kanjeng nabi sallallahu alaihi wa alaih dan keluarga yang suci salam alaikum dan keturunannya dan para sahabat yang mulia dan meluhurnya yang suci salam alaikum dan para nabi para rasul salam alaikum para wali para wasi salam alaikum para syuhada salam alaikum pulau pada para ulama al-mukhissin al-muhibin di muhammadin wali tokhirin dan seluruh umat kanjeng nabi sallallahu alaih yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita terkhusus pada kedua orang tua kita mari kita sebut namanya masing-masing handai tolong kita anak istri kita guru-guru kita lebih khusus lagi pada suasana peringatan rekhlah alwayarham rumah usah jalal dan bu iskartini kita sampaikan pula sebaik-baik pahala majlis kita untuk mereka berdua pula kepada seluruh pecinta ahlul baik di Indonesia dan di dunia dan seluruh pemuslimin dan muslimat terkhusus juga pada Bapak Baharudin Bintangsi dan Bapak Haji Said Bin Zakaria dan seluruh para kekasih hati kita yang telah meninggalkan kita dan juga mudah-mudahan melalui majlis ini semua yang sakit disembuhkan Ya Allah Ya Salam semua yang mempunyai hajat disampaikan hajatnya semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang sedang menderita diantaskan Allah dari penderitaannya Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Allahumma syfi'kula jai Allahumma syukula urian Allahumma khibayna kula madin Allahumma fari sangkuli makhluf Allahumma ruda kula warif Allahumma fukah kula asif Allahumma asli kula pasif bin umur muslimin Allahumma syfi'kula marif Allahumma syukar fatwa nabi jinak Allahumma goyir su'ah halina berkhusni halif Allahumma fiyanna dena wanina minal fakir inna kalah kulis yain khadir Allahumma wa salli ala muhammad wa'alimuhammad ala muhammad wa'alimuhammad ala wa salli ala muhammad wa'alimuhammad al-mursaleen Allahumma a'bdi muhammadan alwasilat al-wasyarufa wa'ad-darujat al-kabirah Allahumma inni al-mantuti muhammadin walam aroh walatah rimni yawm al-kiamat ru'yata wa'l-subni sohbatah wa'tawapani alami Al-Fatiha Tasbidu Salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh